Audio Jungle Audio Jungle Itu tidak boleh Karena indikator membina itu adalah dilantik Dilantik, bukan dia datang ngomong ke peserta didik Indikator seorang guru adalah sang anak mendapatkan rapot Indikator seorang mahasiswa ketika dia mendapatkan ijasa Indikator seorang pengusaha ya ketika dia terakhir mendapatkan apresiasi bagi orang yang kita layani itu Indikator seorang dosen ya adalah mahasiswa yang lulus dari mata kemiahnya Maka mau tidak mau Membina itu tidak boleh Hanya mengalir membina saja tanpa ada indikator hasil Kalau mencari ikan saja indikator mancing adalah dapat ikan Iya Kalau tidak dapat ikan namanya bukan memancing Kan gitu Meskipun dia dalam keadaan mancing Nah oleh karena itu semua pembina Di Indonesia ini Dimanapun berada Lakukan lantikan Karena itu wujud dari sebuah keterselesaian Anda membina Disitulah indikator akhir yang orang lain mudah melihat Begitu Jadi Membina itu ya harus ditandai dengan melantik Dan Kalau yang dibina seratus Atau empat puluh Logikanya di sebuah pangkalan kan empat puluh Yang empat puluhnya harus dilantik Ketika kita Bina empat puluh orang yang dilantik hanya lima Lalu kita mengatakan yang mampuannya lima Itu tidak boleh Itu namanya diskriminatif Maka Seperti guru Ketika dia ngajar orang empat puluh Yang empat puluhnya dapat rapat semua Ya kan Apakah ada Siswa itu ketika di ujung tahun Ada yang tidak dapat rapat Tidak ada Maka seorang pembina juga begitu Ketika empat puluh Pesertan didik Yang empat puluhnya dapat TKU Dilantik Indikatornya ya harus beda-beda bergantung anaknya Makanya ada rumus Ada lima Rumus ini Dalam mendidik sih Dalam membina juga Metode apapun Cara apapun Ratusan cara Ribuan metode Dia pasti hanya lima ini Yang pertama Memperhatikan tujuan Tujuannya apa Tujuannya adalah Bukan membina Tujuannya adalah Melantik Pramuka mendapatkan TKU Bantara Itu tujuan Tujuan operasional Yang kedua Tanda tangannya kan tidak harus sama dengan yang renang Begitu Terus yang ketiga Metodenya apa Metodenya apa Oh anak ini Metodenya pakai Begini Oh anak yang jalannya X Metodenya ini Oh anak yang larinya kencang Metodenya ini Oh anak yang penakut Metodenya ini Jadi yang ketiga Itu metode Yang keempat Karena sudah tahu tujuannya Sudah tahu siapanya Sudah tahu metodenya Baru Medianya apa Oh anak X Kalau gitu Medianya garis Yang hanya 10 meter Pakai Radia Oh anak yang tidak bisa renang Kalau gitu Medianya adalah tali Jadi Yang keempat Media Yang kelima Itu adalah Evaluasi Oh dia Nggak bisa gunakan tali Kalau gitu Talinya diperbesar Jadi Itu evaluasi Sampai ujungnya adalah Melantik Maka tujuan Agir operasional Pembina Itu melantik Karena melantik TKU itu rapot Bagi anak pramuka Ya Hidup Hidup bahagia itu Kan ada dua Hidup bahagia Dan mati bahagia Dia nggak akan bisa tercapai Ketika kita Tidak punya idealisme Ketika kita tidak punya Konatif Atau Karep Atau Keinginan Konasi Konation Konatif Mengapa? Karena dia energi Karena dia energi Nah Mobil tidak akan sampai Tujuan ketika Tidak ada Asupan energi Berupa Bahan bakar Ketika Mobil Sebagus Apapun Bahan bakarnya Tidak ada Dia tidak akan bisa Sampai ke Semarang Tidak akan bisa Sampai kemana Oleh karena itu Bahan bakarnya Hidup bahagia Bahan bakarnya Mati bahagia Itu adalah idealisme Keinginan Harapan Yang Mampu Menciptakan Sebuah energi Harapan itu kan Alat untuk Mendatangkan energi Keinginan itu kan Sarana untuk Kita memperoleh energi Tanpa energi Ya Kita akan berhenti Di situ Tidak akan bisa sampai Ketujuan bahagia Maka Seorang pembina Pramuka Pelatih Pramuka Pelatih Pembina Dia harus mampu Menjaga Alat-alat Untuk Mendatangkan Energi itu Alat itu Adalah harapan Adalah cita-cita Adalah keinginan Yang Dibalut Dalam bentuk Idealisme Gagasa Jadi idealisme Tidak boleh mati Kalau mati Ya gak akan bisa bahagia Karena berhenti di situ Audio Jungle Selamat menikmati